Intro Dimulai dari Gerindra yang menjadi partai pertama mendeklarasikan sosok calon presiden. Partai berlambang kepala Geruda tersebut mengusung ketua umumnya, Rabos Bianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Deklarasi tersebut diumumkan saat rapat pimpinan nasional Gerindra pada 12 Agustus 2022. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantoro mengungkapkan alasan pihaknya PD mendorong Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024 mendatang lantaran modal kuat Prabowo untuk diusung, yakni berdasarkan popularitas dan elektabilitas dari hasil berbagai survei. Selain itu, Ferry juga menyebut masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan juga membawa keuntungan tersendiri bagi Gerindra. Adapun Prabowo diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang awalnya terdiri dari Partai Bulan Bintang, Golkar, PKB, dan juga PAN. Walaupun bagi seorang pejuang, sebetulnya tidak ada istilah kalah. Bagi seorang pejuang, kekalahan hanya berupa kekalahan. Kekalahan hanya bisa diartikan kekalahan kalau di dalam hati kita, kita menerima itu sebagai kekalahan. Bagi seorang pejuang, jatuh itu biasa. Saya katakan, bagi pejuang, bagi pendekar, kalau jatuh kita bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Ada yang bertanya, ada yang bertanya, ya mungkin nyindir-nyindir. Sudah sekian kali kalah, kok mau maju lagi? Mungkin mereka tidak mengerti arti pejuang. Berikutnya, DPP Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Deklarasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 3 Oktober 2022 yang bertempat di Nasdem Tower. Surya Paloh menyebut, menitipkan bangsa Indonesia kepada sosok Anies Baswedan di mana ia berharap, Anies mampu memimpin Indonesia dengan baik apabila terpilih menjadi presiden 2024. Diketahui, Anies merupakan salah satu nama dari 3 yang dijadikan bakal capres 2024 dari hasil Rakernas Nasdem. 3 nama itu adalah Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Jenderal TNI Purna Wirawan Andika Perkasa. Sosok Anies Baswedan pun diusung oleh Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. di mana saat ini berganti nama menjadi Koalisi Perubahan yang awalnya terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon rido dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Sedangkan PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres pada 21 April 2023. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor. Deklarasi itu dilakukan dalam rapat DPP-PDIP ke-140, di mana dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun Megawati menyatakan terpilihnya Ganjar merupakan bukti keberhasilan pendidikan politik dan kaderisasi di PDI Perjuangan. Dan ia juga menegaskan bahwa pemilihan Ganjar adalah buah dari kontemplasi dan proses yang panjang. Setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Usai terpilihnya ketiga capres mereka pun diusung oleh masing-masing koalisi yang telah terbentuk sebelumnya di mana Anis Baswedan yang pada awalnya diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat ujungnya adalah Demokrat menarik mandat dukungannya terhadap Anis Baswedan Usai Muhammad Iskandar dipilih sebagai cawa pres yang akan mendampingi Anis. Demokrat murka terhadap keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem yang memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Partai Demokrat pun tidak berada dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan sejak 1 September 2023 sedangkan PKB juga keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak menyangka jika pihaknya justru dikhianati oleh Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Di sisi lain meskipun kita dibeginikan oleh capres Anis dan mitra koalisi kita tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa mengapa? ini alasan saya pertama ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang sekarang bayangkan kalau di kalau ditiklung di klikungnya kita ini ditinggalkannya kita ini satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU bayangkan seperti apa kita masih ditolong oleh Allah kita diselamatkan oleh sejarah ini syukur yang pertama syukur yang kedua saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya justru kita diselamatkan oleh Tuhan oleh Allah apa yang saya maksudkan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin pemimpin besar bagi yang beragama Islam akhlak Rasulullah yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidik tidak jujur tidak amanah berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati selang sehari pada 2 September 2023 Nasdem PKS dan PKB ditambah partai umat yang kini berubah nama menjadi koalisi perubahan mendeklarasikan secara resmi pasangan Anies Baswedan dan Mukhaimin Iskandar di Hotel Majapahit Surabaya untuk maju pada ajang Pilpres 2024 akhirnya sebuah suratan takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan itulah yang menempatkan pilihan di hati partai Nasdem Ismung Mohaimin Iskandar ketua umum PKB saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang dua orang yang mempunyai kelebihan Mas Baswedan sedangkan empat hari sebelum diumumkannya Anies dan Mukhaimin Iskandar pada 28 Agustus 2023 Prabowo Subianto telah mengumumkan perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju hal ini serupa dengan nama Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 atas hal ini PKB menyebut jika KKIR telah dibubarkan usai hengkangnya Demokrat yang dinakodai oleh Agus Harimurti Yudhoyono kini partainya pun berlabuh kepada koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Demokrat pun tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju nama above diskurs etuk Tersisa dua Capres yang terus menggodok siapakah, sosok dari Cawapres yang akan mendampingi dalam Pilpres 2024. Santer, nama Gibran Raka Buming Raka yang sekaligus wali kota Solo, akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto namun terhalang batas usia. Gibran berusia 36 tahun, sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membatasi usia minimal calon presiden serta calon wakil presiden pada usia 40 tahun. Tak selang lama, gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya yang diajukan oleh PSI. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta, Almasai Biru, justru dikabulkan dengan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hasil ini disahkan oleh Ketua MK Anwar Usman yang sekaligus adik ipar dari Presiden Jokowi Dodo pada 16 Oktober 2023. Amar putusan mengadili Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Yang menyatakan Berusia paling rendah 40 tahun Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan pada tanggal 18 Oktober 2023 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Bahwa gabungan partai politik yang diantaranya telah tergabung P3, Perindo, dan Hanura Mengusung Menko Pelukam Mahfud MD sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo Untuk maju dalam pil pres 2024 Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini Juga mendengarkan masukan para tokoh Kesemuanya saya kontemplasikan Siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo Nah hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saya dengan mantap Kini saya telah mengambil keputusan Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya Bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo Adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD Keesokan harinya Pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD Mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan capres dan cawapres Pada 19 Oktober 2023 Kedua paslon tersebut diantar oleh para partai pengusungnya Sedangkan pada tanggal 21 Oktober 2023 Partai Golkar secara resmi Mengusung Gibran Raka Buming Raka Sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto Dalam Pilpres 2024 Dalam kesempatan tersebut Gibran juga bertemu dengan cetoh umum anggota Koalisi Indonesia Maju Keesokan harinya Pada tanggal 22 Oktober 2023 Prabowo Subianto mengumumkan Bahwa semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju Yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, dan Glora Menerima Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pendamping dirinya Dan untuk pertama kalinya Gibran Raka Buming Raka Tampil di hadapan publik Berdampingan dengan Prabowo Subianto Sebelum melakukan pendaftaran ke KPU Di hari terakhir sebagai cawapres dan cawapres Kami Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Mohon 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 du'arstu Dari seluruh rakyat Indonesia Mengucapkan terima kasih Kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung Kami semuanya Dan saya ingin disini menyampaikan Tekad kami bersama dengan saudara-saudara Untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia Karena kita menghadapi titik yang sangat penting Dalam sejarah bangsa Indonesia Pasangan Prabowo Gibran memantapkan diri Hadir ke KPU sebagai paslon terakhir Pada tanggal 25 Oktober 2023 Yang akan turut kontestasi pada Pilpres 2024 Usai melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos verifikasi berkas Seluruh Capres dan Cawapres melakukan tes kesehatan Yang berlangsung di RSPAD Gatot Subroto Ketua KPU RI Hashim Asyari menyebut Berdasarkan hasil pemeriksaan Terhadap seluruh pasangan yang telah terdaftar Dinyatakan lolos kesehatan Hingga pada tanggal 13 November KPU mengumumkan penetapan pasangan Capres dan Cawapres Dan dilanjutkan pada keesokan harinya Pengundian dan penetapan nomor urut masing-masing pasangan Anies Baswedan dengan Mohaim Niskandar mendapatkan nomor urut 1 Disusul dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Mendapatkan nomor urut 2 Dan yang terakhir Pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD Dengan nomor urut 3 Ketiga pasangan ini akan mendapatkan waktu masa kampanye Selama 75 hari Terhitung sejak 28 November 2023 Hingga 10 Februari 2024 Termasuk di dalamnya terdapat 5 kali debat Yang diikuti oleh ketiga pasang Capres dan Cawapres Debat pertama berlangsung pada 12 Desember Debat ini mempertemukan ketiga Capres dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga Debat sempat berlangsung seru Kalau masing-masing Capres melempar pertanyaan dan pernyataan satu sama lain Apa terobosan yang akan Anda lakukan Untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi Sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi Waktu Anda, 2 menit Bapak, dimulai dari sekarang Terima kasih Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu Maka kalau saya mulai dari sini Maka yang mesti dilakukan adalah Pemiskinan Yang kedua perampasan aset Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset Dan untuk pejabat yang korupsi Bawa ke nusaha kambangan Agar bisa punya efek jerah Bahwa ini tidak main-main Namun yang perlu diberikan adalah Contoh dari seorang pemimpin Bahwa dia hidup sederhana Dia tidak bermewah-mewah Dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun Untuk para pejabat Ada dua yang penting sekali Satu Biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik Sehingga pada saat menduduki jabatan Tidak ada lagi jual beli jabatan Yang kedua Jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya Kalau ini terjadi Kerunyaman itu akan muncul Data ICW menunjukkan Sekitar 230-an triliun Dalam 10 tahun terakhir Kerugian negara itu terjadi Dan ini ekvivalen Kalau bisa kita pakai Untuk membuat puskesmas Kira-kira 27 ribu Terbayangkan oleh kita Edukasi itu mesti kita tunjukkan Dengan sekali lagi Teladan dari seorang pemimpin Dan pemimpin tidak boleh ragu Untuk memutuskan itu Makasih Masih ada waktu Bapak Akan terobak Cukup Cukup Baik Harap tenang Terima kasih Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 Untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3 Waktunya 1 menit Dimulai dari sekarang Koruptor dijerahkan Dengan undang-undang perampasan aset disahkan Dan hukumannya mengikuti pemiskinan Satu Yang kedua Yang tidak kalah penting Undang-undang KPK harus direvisi Sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali Yang ketiga Diberikan imbalan reward Kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan Penyelidikan Sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat Dan itu dibolehkan oleh undang-undang Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum Tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi Korupsi harus Gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta Yang melibatkan seluruh rakyat Kemudian yang keempat Yang tidak kalah penting Adalah standar etika Untuk pimpinan KPK Harus standar yang tinggi Terima kasih Dan selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 Untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3 Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang Terus terang saja Saya dalam hal ini Setuju Dengan Sikap dan jawaban dari Pak Ganjar Masalah korupsi Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya Kita harus perkuat KPK Kita harus perkuat juga kepolisian Kita harus perkuat juga kejaksaan Kita harus perkuat Om Busman Semua badan-badan Yang bisa membantu untuk Mitigasi korupsi Harus kita perkuat BPK BPKP Inspektorat Di tiap kementerian Ini harus diperkuat Jadi saya Sementara itu Debat calon pres yang berlangsung pada Jumat 22 Desember Menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu Oleh masyarakat selain debat calon pres pada minggu sebelumnya Baik Kalau kebijakan data digital Yang terakhir ini kita sudah punya dua undang-undang Yang baru yaitu undang-undang PDP dan undang-undang ITE Yang baru saja disemikkan Tapi lebih dari itu Menurut saya Digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun Oleh sebab itu ya kita tidak bisa menolaknya Tetapi harus berhati-hati Karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini Saya menangani kasus misalnya pinjol Dimana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital Ada kripto misalnya Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet Rakyat yang tidak tahu langsung bilang Kamu mau pinjam uang sekian Yes Bunganya sekian Yes Kalau tidak bayar sekian Yes Itu perdata Dan itu banyak yang menjadi korban Banyak yang sampai bunuh diri Ada seorang dari Semarang seorang guru Meminjam hanya 500 ribu Kemudian hutangnya menjadi 240 juta Karena selalu bertambah bunganya Kemudian ada yang sampai bunuh diri Dalam hal pinjol ini Ketika saya sampaikan ke Polri Tidak bisa pak Itu hukum perdata Ketika saya sampaikan ke UJK UJK bilang itu bukan kewenangan kami Itu bukan kewenangan kami Karena mereka ilegal Tidak terdaftar Berkali-kali saya panggil Kemudian saya undang Dalam rapat bersama Gabungan di Menkopol Hukam Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana Dan harus segera ditangkap Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga Sekian Baik Tepat waktu Sekali bahwa Antara perkembangan teknologi JTTL Dengan kemampuan WMKM kita Masih terjadi game Karena itu harus ditilaklanjuti Pak Mahfud Selain pemberantasan Pinjaman online Judi online Ini pun masih harus diselepet lagi Karena tidak komprehensif Di dalam menangani ini Sehingga pinjol masih merajalela Judi online masih merajalela Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud Bahwa sebetulnya Kemampuan untuk masuk pada dunia digital Membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk WMKM Yang kedua membantu push Pemasaran bagi keberlangsungan WMKM Menghadapi persaingan yang sangat ketat Di sisi yang lain Kita juga membutuhkan kapasitas Teknologi kita Supaya lebih bisa membantu Seperti kecepatan dari internet Yang sedang ada di masyarakat kita Masih sangat rendah Baik Kita juga harus hati-hati Selain pinjol dan judi online Kita juga harus hati-hati Untuk masalah pencurian data Untuk itu harus kita kuatkan Cyber security dan cyber defense kita Itu sudah kita lakukan di Solo Di Solo Teknopak Ada sekolah cyber security Dan yang perlu ditekankan lagi adalah Bagaimana para-para e-commerce ini Bisa comply dengan regulasi kita Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan Yang namanya shadow banning Yang namanya price dumping Yang namanya barang-barang cross border Yang membunuh WMKM kita Kita ke depan harus melindungi WMKM Dan kita ingin sekali lagi Karena tadi Cak Imin Bicara masalah literasi keuangan Dan literasi digital Kedepan yang kita siapkan Harus ada penguatan SDM Penguatan manusia-manusia digitalnya Karena itu kita ingin Anak-anak muda Untuk ikut andil Dalam hilirisasi digital Yang akan kita canangkan Sebentar lagi Dan nantinya Masyarakat akan memilih Sosok presiden dan wakil presiden Yang akan memimpin Selama 5 tahun mendatang Gunakan hak pilihmu dengan bijak ya Sobat milenial NBNZ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.